Dinas Perikanan Tabalong kembali menggalakan kampanye gerakan makan ikan atau gemarikan di kalangan anak-anak sekolah. Tahun ini gemarikan diselenggarakan di SD Negeri 1-2 Sulingan pada 30 November 2019. Melalui kegiatan ini disampaikan manfaat mengkonsumsi ikan. Ikan mengandung protein hewani tinggi yang banyak bermanfaat bagi pertumbuhan anak. Ikan mengandung protein hewani tinggi yang banyak bermanfaat bagi pertumbuhan. Sehingga jika dikonsumsi oleh anak-anak maka dapat membantu pertumbuhan seperti terbentuk tubuh yang sehat, kuat, dan cerdas. Selain itu mengkonsumsi ikan juga dapat menghindarkan anak dari berbagai macam penyakit. Bupati Tabalong Anang Syafiani mengatakan kampanye ini juga merupakan salah satu upaya dalam pencegahan stunting atau gagal tumbuh akibat kurang gizi. Meskipun sejauh ini belum ditemukan adanya penderita stunting di wilayah Kabupaten Tabalong. Anak kita yang nyanyi tadi, ini ibaratannya ya, sebagian besar itu di atas rata-rata. Tanya ada beberapa orang, mudah-mudahan tidak stunting. Yang randa-randa alam, walaupun ya, tidak meski orang-randa, orang bedek itu pernah stunting. Tetapi, kita perlu melakukan pembayar-pembayar. Dalam kesempatan ini, SD Negeri 12 Sulingan direncanakan akan menjadi sekolah percontohan dalam mencegah stunting. Muhammad Aditya, TV Tabalong melaporkan.